KBM Tatap Muka DPR ngerong, KBM Tatap Muka butuh peraturan Menteri Pendidikan minangka pentujuk teknis prak-perakan KBM di satengahing sasalat COVID-19. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi nyorang panitinan kasa jumlahing sakolahan di Kabupaten Bandung. Dinaita panitinan dirina ngecek kasa yagaan pihak sakola kernyorang prak-perakan kegiatan belajar mengajar atau KBM Tatap Muka di satengahing sasalat COVID-19. Dede Yusuf nampung aspirasi di pihak sakolaan mengenaan prak-perakan diajar ke lawan online serta rancang KBM Tatap Muka. Dede Yusuf Nandeskin satutas nampak aspirasi pihak sakola dirina ngerong, pemerintah kudu mendalken peraturan Menteri ker prak-perakan KBM Tatap Muka di satengahing sasalat COVID-19. Eta peraturan Menteri Teh Minangkada Dasar Kepal Daerah lebah mendalken peraturan Bupati atau Wali Kota mengenaan pituduh teknis serta pituduh prak-perakan KBM Tatap Muka. Ini menjadi penting kita bicarakan dan kita sampaikan pemerintah itu dalam SKB-nya itu seperti kayak melepas kepada daerah. Jadi tidak ada zona kuning, merah, hijau lagi tetapi persiapan daerah. Nah daerah kadang-kadang gak mau diberikan beban tanggung jawab tambahan. Jadi ini akhirnya, kan saya menangkap isu-isu ini sudah cukup banyak lah dari beberapa daerah yang akhirnya saya pikir perlu ada permen peraturan Menteri. Sehingga peraturan Menteri ini bisa dibuatkan perbubnya, perwalnya, perbubnya. Ada turunannya. Mengenai tatap muka ini seperti apa? Yaitu juglak-juknis. Karena nanti, walaupun kita membuka kesempatan tatap muka ini adalah untuk mengembalikan etos belajar-mengajar kembali. Karena selama ini etos belajar-mengajar itu sudah mulai tarumnya, sudah mulai turun dan banyak anak-anak malah tidak belajar. Tapi lebih banyak main di luar. Kukituna, DPR RI miharap pamarentah nalika ngelarapkan prak-prakan KBM tatap muka kuota siswana maksimal 50 persen anu dipaju kalawan bagi lir. Liantik itu DPR RIG miharap jadwal KBM tatap muka ukur di pajuk maksimal opat jam Saban Poena. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV